Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini Vietnam, satu-satunya negara ASEAN tembus seratus besar 3 keeper keturunan yang dirumorkan bakal dinaturalisasi timnas Indonesia, terbaru Maarten Paes Nasib Sinta Eeyong dan Bima Sakti di timnas Indonesia, PSSI lakukan evaluasi di awal Desember Tiga negara calon lawan timnas Indonesia di Turki sebelum Piala Asia 2023, nomor satu pernah dipermalukan Malaysia Vietnam, satu-satunya negara ASEAN tembus seratus besar Vietnam jadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang berhasil menembus peringkat seratus besar ranking FIFA saat ini Dalam daftar pengumuman peringkat FIFA terbaru, Vietnam duduk di posisi 94 Vietnam tidak mengalami perubahan posisi dibandingkan pengumuman peringkat FIFA sebelumnya Di bulan November, Vietnam menjalani dua laga kualifikasi Piala Dunia Di laga pertama, Vietnam berhasil mengalahkan Filipina sedangkan di laga kedua, Vietnam tumbang dengan skor tipis 0-1 dari Iraq Thailand kemudian jadi negara ASEAN dengan peringkat terbaik kedua di daftar ranking FIFA Thailand ada di posisi 113 dunia Thailand kalah dari China dan menang atas Singapura bulan ini Malaysia lalu ada di nomor urut ketiga dengan duduk di peringkat 130 Malaysia mengalami lonjakan tujuh peringkat setelah memetik dua kemenangan atas Kyrgyzstan dan Taiwan di kualifikasi Piala Dunia Di bawah Malaysia, terdapat Filipina yang ada di urutan ke 140 dan Indonesia yang ada di peringkat 146 Filipina dan Indonesia sempat bertemu dan berbagi angka 1-1 Menurut kalian gimana gaes tolong komen di kolom bawah ya gaes Tiga keeper keturunan yang dirumorkan bakal dinaturalisasi timnas Indonesia, terbaru Maarten Paes Setidaknya, ada tiga nama yang dirumorkan bakal menjadi warga negara Indonesia, WNI Dari semua nama ini, dua di antaranya memang sudah cukup laman dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia Keeper kelahiran Belanda yang tengah berkarir di Amerika Serikat itu dirumorkan bakal menjalani proses naturalisasi untuk timnas Indonesia Berikut menyajikan tiga penjaga gawang keturunan yang dirumorkan bakal dinaturalisasi untuk timnas Indonesia Penjaga gawang yang masuk kategori pemain keturunan, grade A, yang punya potensi besar untuk dinaturalisasi ialah Emil Audero Sepanjang kariernya, Emil Audero juga pernah bermain bersama sejumlah klub elit di Italia Mulai dari Juventus, Sampdoria, Inter Milan, hingga Venezia Salah satu penjaga gawang yang sebetulnya sudah disebut-sebut bakal menjalani proses naturalisasi sejak lama ialah Cirrus Margono Keeper kelahiran New York, Amerika Serikat, ini punya potensi besar untuk timnas Indonesia Pemain yang punya garis keturunan dari ayahnya yang berasal dari Surabaya itu sudah memiliki keinginan untuk memperkuat timnas Indonesia Dibandingkan dua nama sebelumnya, penjaga gawang terbaru yang disebut-sebut bakal menjalani proses naturalisasi ialah Maarten Paes Keeper yang kini berkarir di Major League Soccer MLS bersama Dallas FC Pemain berpaspor Belanda ini juga pernah berkarir di timnas Belanda Junior Mulai dari kelompok U18, U19, U20, dan U21 Menurut kalian tiga keeper yang cocok dipilih untuk timnas Indonesia siapa guys tolong komen di kolom bawah Nasib Sinta Eeyong dan Bima Sakti di timnas Indonesia, PSSI lakukan evaluasi Desember ini Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji mengungkapkan bahwa Komite Eksekutif, Exko, PSSI bakal menggelar rapat untuk membahas soal timnas Indonesia dan timnas U17 Dan pastinya terkait evaluasi buat Sinta Eeyong dan Bima Sakti Seperti diketahui, Ketua Umum PSSI Erik Thohir sebelumnya mengungkapkan bahwa akan ada evaluasi untuk Sinta Eeyong dan Bima Sakti Sinta Eeyong memang baru selesai memimpin dua laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada pertengahan November lalu Perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia ini memang belum selesai karena akan ada pertandingan melawan Vietnam juga yang bakal berlangsung Maret tahun 2024 Apalagi Sinta Eeyong juga bakal segera mempersiapkan timnas Indonesia untuk menghadapi Piala Asia 2023 Tak hanya itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut juga bakal memimpin timnas U23 Indonesia yang berlaga di Piala Asia U23-2024 nantinya Untuk itu, sebelum menghadapi berbagai turnamen di tahun depan ini akan ada evaluasi dari Exko PSSI Akan tetapi, Bima Sakti yang telah memimpin timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17-2023 ini juga bakal dievaluasi Terkait evaluasi ini, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji mengatakan bahwa Exko PSSI memang akan menggelar rapat Hanya saja, kala itu belum membahas soal evaluasi Sinta Eeyong dan Bima Sakti Sumarji mengatakan bahwa evaluasi untuk Sinta Eeyong dan Bima Sakti kemungkinan bakal berlangsung tanggal 4 Desember tahun 2023 Untuk itu, Sumarji meyakini bahwa evaluasi kedua pelatih ini bakal segera dilakukan Menurut kalian gimana guys tolong komen di kolom bawah ya guys Tiga negara calon lawan timnas Indonesia di Turki sebelum Piala Asia 2023, nomor satu pernah dipermalukan Malaysia Sebanyak tiga negara yang bisa dijajal timnas Indonesia sebelum Piala Asia 2023 Sebelum turun di Piala Asia 2023 pada tanggal 15 Januari hingga tanggal 12 Februari tahun 2024 Timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan di Turki pada tanggal 20 Desember tahun 2023 hingga tanggal 6 Januari tahun 2024 Menurut Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji, Sumarji, Timnas Indonesia akan menggelar dua laga uji coba selama melakoni pemusatan latihan di Turki Jika lawan yang dihadapi adalah tim nasional, prediksi negara-negara mana saja yang akan ditantang skuad Garuda Berikut tiga negara calon lawan timnas Indonesia di Turki sebelum Piala Asia 2023 Sekadar diketahui di Piala Asia 2023, timnas Indonesia akan menghadapi tim Asia Barat lain, Irak, yang membantai skuad Garuda dengan skor 5-1 di Magde pertama Group F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Hal itu karena timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di Piala Asia 2023, negara yang berasal dari Asia Timur layaknya China Hong Kong dapat dijadikan alternatif lain, mengingat sama-sama berasal dari Asia Timur layaknya Jepang Karena itu, Hong Kong yang pernah dikalahkan Malaysia dalam beberapa laga uji coba terkini bisa dijadikan lawan timnas Indonesia sebelum bertempur di Piala Asia 2023 Jangan lupa komen di kolom bawah ya guys Jangan lupa komen di kolom bawah ya guys